Intro Halo dulur, bagaimana kabarnya ee lancar, udah dapet pasangan? Hah? Belum? Hmm, sarwa Intro Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang akan membuat anda mengerti apa itu artinya cinta Bahwasannya cinta itu buta Dan film ini akan membuktikan bahwa cinta tidak memandang usia Film ini berjudul The Little Comedian tahun 2010 Film ini sendiri akan menceritakan seorang bocil yang jatuh cinta kepada perawat berusia 12 tahun lebih tua dari dirinya Bagaimana dengan filmnya? Kita langsung saja ke filmnya Film diawali dengan memperkenalkan seorang bocil yang bernama Tok Tok merupakan anak pertama dari keluarga yang memiliki bakat melawak Dan bakat melawak itu sudah diturunkan sejak kakek Tok masih ada Kakek Tok adalah pendiri klub stand up komedi pada masa itu Hingga kakek Tok meninggal, klub itu diteruskan oleh ayahnya Dan Tok sendirilah yang akan menjadi penelus dari ayahnya Namun Tok tidak berbakat dalam melawak Sejak kejadian itulah Tok tidak pernah diajak lagi naik panggung oleh ayahnya Sin kemudian berpindah pada seorang bocil yang akan pulang sekolah Dan inilah Tok yang sudah berusia 12 tahun Di sana Tok juga memiliki adik yang bernama Salmon Setiap hari Tok sering diajarkan cara melawak yang menghibur Namun tetap saja Tok tidak berbakat dalam melawak Bahkan lawakan adiknya lebih menghibur ketimbang dirinya sendiri Disini gue bingung asli lucunya dimana gitu Oh iya jadi disana ada friend, ayah Tok, ibu Tok, dan juga paman Tok Dan ini neneknya Tok Singkat cerita Tok pun sering berlatih keras agar bisa menjadi pelawak Disana Tok sedang berlatih bersama sahabatnya Tujuannya agar mereka bisa menghibur guru mereka Namun faktanya semua orang disana tidak terhibur sedikit pun Saat mereka pulang teman Tok tidak biasanya pergi cepat-cepat Oleh karena itu Tok dan temannya merasa penasaran dan mereka berdua membutuhkan temannya Ternyata teman Tok sedang berobat di sebuah klinik Rupanya teman Tok sedang mengobati jerawatnya Dan dia dirawat oleh seorang dokter cantik yang bernama S Dan saat Tok melawak ternyata dokter S seperti merasa terhibur Dari sinilah Tok merasa senang karena baru pertama kali ini lawakannya bisa menghibur orang Selain itu Tok juga langsung menuruh hati pada si dokter tersebut Eleh, ini budak Kemudian Tok berusaha keras agar wajahnya menimbulkan jerawat Tujuannya agar ia bisa datang ke klinik dan bertemu dengan si dokter S Singkat cerita, saat Tok akan mandi Lalu ia mendapat dirinya yang sudah timbul jerawat Tentunya hal ini membuat dirinya sangat bahagia Ia pun lantas meminjam uang kepada adiknya Tujuannya untuk membayar biaya obat nanti di klinik Si adik pun lantas memberinya pinjaman dengan syarat ia juga harus ikut ke klinik Dengan terpaksa Tok pun menghiakan keinginan adiknya Kemudian Tok pun datang ke klinik bersama adiknya Setelah ia beres menghilangkan jerawatnya Lalu ia pun berbincang-bincang dengan si dokter S Dokter S pun dengan senang hati menceritakan tentang dirinya Dan ia berkata bahwa nama S diberikan karena ia adalah keturunan pembisnis S Batu di kota Bangkok Kemudian Tok kembali berkumpul dengan sahabatnya Dilihat dari rawat wajah Tok sepertinya ia sedang merasakan jatuh cinta Lalu teman Tok ingin melihat obat yang diberikan dokter tadi kepada Tok Setelah ia melihatnya si Boche itu membuangnya Lantas Tok pun bertanya mengapa kau membuangnya Boche itu pun menjawab Kau ingin sembuh atau ingin bertemu dengannya lagi? Rupanya teman Tok ini sudah mengetahui bahwa Tok mencintai si dokter tersebut Teman Tok yang sedikit memberi saran agar bisa mendekati si dokter Lantas Tok pun memberanikan diri datang lagi ke klinik tersebut Dan disini ia mengajak kencan si dokter tersebut Namun disana si dokter menolaknya karena ia sedang sibuk Tapi si dokter itu berkata mungkin lain kali bisa Dan tentunya hal itu membuat Tok bahagia Singkat cerita Tok kembali mendatangi klinik dan menanyakan si dokter tadi Tapi ternyata hari itu si dokter sedang banyak pasien Tok yang sangat ingin berkencan dengan dokter tersebut Lantas tidak membuatnya mengalah Ia pun menunggu si dokter itu hingga beres dari pekerjaannya Setelah larut malam dokter S pun selesai dari pekerjaannya Tok pun langsung menghampiri si dokter dan ia mengajak kencan si dokter tersebut Tapi tiba-tiba saja teman si dokter juga mendadak ingin ikut makan bersama Namun Tok sepertinya merasa keberatan Sehingga ia pun merubah pikiran dan berkata bahwa dia akan pulang saja Tapi sebelumnya si dokter mengajak si Tok berkencan di esok hari saja Esok hari pun tiba Disana terlihat Tok sudah berdandan layaknya para remaja Namun saat diperjalanan ia mendapati kabar bahwa neneknya sedang dilarikan ke rumah sakit Mau tidak mau Tok pun harus pergi ke rumah sakit Dan membatalkan kencannya bersama si dokter Singkat cerita Tok pun menjenguk neneknya yang sedang sakit batuk darah Setelah dari rumah sakit Keluarga Tok pun makan malam di dalam mal Saat Tok akan pergi ke kamar mandi Setelah tidak sengaja ia bertemu dengan si dokter itu Lantas ia menghampiri si dokter dan meminta maaf karena sudah ingkat janji untuk berkencan Tapi pertemuan Tok diketahui keluarganya Akhirnya keluarganya menghampiri mereka Dan disana dokter S diperkenalkan dengan keluarga Tok Namun saat itu juga Tiba-tiba saja Datang seorang lelaki dan langsung mengajak dokter S pergi Disinilah Tok merasa sakit hati karena ia berpikir mungkin itu adalah pacar dokter S Beberapa hari kemudian disini keluarga Tok sedang mengambil sesi foto untuk foto klub komedinya Namun Tok yang merasa tersisihkan ia pun memutuskan untuk pergi keluar Saat ia berjalan-jalan di daerah pasar secara tidak sengaja ia mendapati si dokter yang sedang berlanja Lantas Tok pun menghampiri si dokter Namun si dokter itu seperti tidak menyadari kedatangan si Tok Tok pun berpura-pura membeli sesuatu dengan mengkeraskan suaranya Tujuannya agar si dokter itu mendengarnya Namun tetap saja si dokter tak mendengarnya Akhirnya Tok menghampiri di samping si dokter tersebut Barulah si dokter itu menyadari kedatangan si Tok Tok pun langsung menanyakan lelaki tadi saat dokter S sedang berada di mall Dan dokter S pun mengatakan bahwa itu bukanlah pacarnya Melainkan pacar temannya Tok yang mengetahui itu ia pun kembali mendapatkan lampu hijau Untuk mengejar cinta si dokter tersebut Kemudian si dokter itu pun mengajak Tok untuk makan malam Saat ia sedang makan malam Tiba-tiba saja disana mendapati keluarganya yang sedang tampil di kape tersebut Tok sebelumnya menghiraukan mereka Akan tetapi keluarga Tok menyadari bahwa ada Tok disana Akhirnya ayah Tok menyuruh Tok naik ke panggung untuk tampil menjadi pelawak Tok dengan paksaan si dokter Lantas ia pun harus memaksakan diri untuk naik ke atas panggung Tapi seperti biasa lawakan Tok tidak membuat orang terhibur Disini Tok merasa seakan-akan ia tersisihkan Akhirnya Tok memutuskan untuk pergi dari kape tersebut Setelah itu ia memukul-mukul Seng sebagai pelampiasan rasa amarah dalam dirinya Dokter S pun menghampiri Tok dan memberi nasihat kepadanya Tok berkata bahwa candaan ayahnya sangat menyakiti hatinya Selain itu ia juga merasa kesakitan karena bekas pukulan tersebut Dokter S yang melihat tangan Tok berdalam Lantas ia pun langsung mengobati luka si Tok Entah apa yang merasuki Tok Tiba-tiba saja ia mengkecup bibir si dokter Oke lanjut Sementara si dokter disana hanya berdiam saja Setelah mengobati luka si Tok Dokter dan si Tok pun berpamitan pulang Ketika ia pulang disana ia malah diejek oleh babaknya Pada esok hari Ibu Tok berbicara kepada suaminya mengapain selalu mengajek Tok Ejekannya mungkin membuat si Tok marah Saat itu juga Tiba-tiba ada telepon masuk ke rumah mereka Saat diangkat ternyata itu telepon dari produser TV Si produser itu meminta klub komedi ayah Tok untuk ikut audisi Dimana mereka semua akan masuk TV Seketika itu mereka semua merasa bahagia Karena sebentar lagi cita-cita mereka akan tercapai Yaitu menjadi terkenal Di waktu yang lain Tok datang ke klinik untuk memberi si dokter minuman Tapi sayangnya si dokter tidak ada disana Si dokter sedang dirawat di rumah sakit lain Tok yang mendengar itu Ia pun langsung meminta alamat rumah sakit tersebut Dan langsung bergegas ke rumah sakit itu Saat ia sudah sampai di rumah sakit Ia pun langsung menghapiri dokter es Ia bertanya apakah ada keracunan makanan Namun si dokter menjawab bahwa dirinya telah hamil Tok pun kaget menegar hal tersebut Seakan-akan ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar Di kemudian hari Tok pun kembali mendatangi klinik itu Namun ternyata si dokter sudah pamit pulang ke rumahnya Tok pun lantas membuka celengan adiknya Dan berniat pergi mendatangi rumah dokter tersebut Hanya berbekas sedikit informasi dari majalah ikan Lantas ia pun mendatangi setiap perusahaan balok es Setelah sampai disana Ia pun langsung menanyakan dokter es Tapi rupanya ia salah rumah Tok pun tidak berhenti disini Kemudian ia kembali mendatangi perusahaan balok es Yang ada di daftar majalah tersebut Sementara itu dokter es yang tengah berada di rumah Memutuskan untuk kembali ke kliniknya Karena ia merasa di klinik sedang membutuhkan dirinya lagi Setelah dokter es pergi Pada malam harinya Tok datang ke rumah si dokter es itu Udah gak aneh kalau di film drama kayak gini Pasti ada aja adegan yang telat gitu Lanjut Disana Tok menanyakan dokter es Dan si ibu es menjawab bahwa dokter es kembali pergi ke klinik tersebut Lalu si ibu itu berkata Apakah kau sedang sakit? Tok pun menjawab Kemudian ia pun pamit untuk pulang Namun setelah sampai di halte bus Ia malah ketinggalan bus Ia pun masuk ke dalam bus yang lain Namun bus disana hanya akan berangkat esok pergi Dan si Tok hanya memiliki tiket untuk bus yang jalan di malam hari Dengan terpaksa Tok pun harus menginap disana Menjelang pagi Tok pun memohon kepada si supir agar menumpanginya Dengan kemurahan hati si supir Tok pun diperbolehkan menumpang Sin berpindah pada si dokter Saat di klinik si dokter menemukan tas milik si Tok Kemudian ia menemukan buku LKS milik si Tok Di waktu yang lain Tok pun sampai ke kampungnya Saat ia akan masuk ke klinik Disana sudah ada ayahnya Lantas Tok pun dimarahi oleh ayahnya Karena ia telah bawa sekolah dan menghilang semalaman Singkat cerita Tok pun pulang ke rumahnya Saat ia akan mandi Ia diberitahu oleh adiknya Bahwa klub komedi ayahnya gagal tampil di TV Karena ayah Tok memilih untuk mencari Tok Daripada harus tampil di stasiun TV Dan disini kita sudah paham Bahwa hanya rasa kasih sayang dari ayah Tok sangat besar Namun hal itu tidak disadari oleh si Tok Bahkan Tok mengira bahwa ayahnya tidak menyayanginya Saat Tok akan pergi ke sekolah Lantas ia pun menyuruh adiknya untuk pergi duluan Dan rupanya ia akan bolos sekolah Tapi Tok diketahui oleh si dokter S Namun dengan senang hati dokter S menemani Tok bolos sekolah Saat sedang berjalan Tok memohon agar tidak melakukan aborsi Bahkan ia rela menjadi ayahnya jika tidak ada yang mau bertanggung jawab Lantas si dokter pun menjawab Kau hanya anak kecil Bagaimana kau bisa jadi ayah? Titidmu aja sebesar biji kurma? Tok menjawab bahwa dirinya serius dan tidak bercanda Walaupun si dokter itu tidak mencintai dirinya Dokter yang terharu mendengar hal itu Ia pun langsung memaluk Tok Kemudian ia kembali makan malam di restoran pinggir jalan Dan si dokter itu menjelaskan semuanya Sebenarnya dokter S dan pacarnya satu pakultas Dan setelah lulus Pacar si dokter mendapat beasiswa Untuk belajar di Amerika Serikat Dan sekitar satu bulan setelah pacarnya pergi Si dokter sudah tahu bahwa dirinya hamil Si dokter merasa kebingungan Dan tidak tahu harus bagaimana mengatakannya kepada pacarnya Si dokter takut jika ia berkata kepada pacarnya Maka si pacarnya akan menikahinya Dan akan memberhentikan beasiswanya Dan kemungkinan dirinya akan merasa bersalah Di sana si dokter berkata Bahwa Tok tidak bisa menjadi pacarnya Dan ia hanya menganggap Sebagai adik-adikan saja Dan Tok harus menerima pil pahit Singkat cerita si dokter yang tengah di klinik Mendapati pasien yang ternyata itu adalah Ayah Tok Di sana mereka sedikit berbincang Dan si dokter mengatakan bahwa Tok sudah berusaha keras agar menjadi pelawak Karena ia takut jika tidak lucu Ayahnya tidak mencintainya Dan di sini kepedulian si ayah semakin membesar Kemudian Ayah Tok menghampirinya Di sana Tok bercurhat kepada ayahnya Tok memberitahu kepada ayahnya bahwa dirinya jatuh cinta kepada dokter S Ia juga memberitahu kehamilan si dokter S tersebut Dan edannya Tok berharap bahwa dialah yang menghamilinya Setelah itu ayah Tok membawanya ke dalam rumah Di sana ia mempertanyakan bagaimana ia bisa dicintai oleh ayahnya Si ibu menjawab bahwa Tok tidak perlu menjadi lucu untuk dicintai ayahnya Pada dasarnya ayahnya sudah mencintainya Kemudian kita akan diperlihatkan pada masa lalu Di mana saat Tok sedang ada acara di sekolahnya Tepat di hari itu ibu Tok sedang melahirkan adik Tok Dan di sini kita diperlihatkan kepedulian dari ayah Tok Ternyata yang datang pada acara sekolah Tok itu adalah ayahnya Oke jadi ayahnya memilih untuk mendatangi acara Tok sekolah Dan meninggalkan istrinya yang tengah melahirkan Itu semua karena ayah Tok peduli kepada Tok Dan dari sini Tok menyadari kalau ayahnya sudah mencintainya Kemudian ayah Tok mengajak Tok untuk pergi ke KP Di mana klub ayahnya akan tampil Dan ia menyuruh agar mengajak Tok ke sana Oke nanti saya akan ceritakan tujuan dari si ayah Mengajak Tok dan Dr. S pergi ke KP tersebut Saat di KP ayah Tok menyuruh Dr. S untuk naik ke panggung Di saat itu juga Tok mengambil HP milik si Dr. S Dan mencatat semua nomor yang ada di kontaknya Dan saat si dokter itu akan kembali ke mejanya Untung saja Tok sudah beres mencatat semua nomornya Setelah ia kembali ke rumah Ia pun mengecek beberapa nomor yang dicatat Tok Namun di sana ia merasa kesulitan Sehingga Tok membawa HP milik Dr. S Dan disina tujuan dari ayahnya Ternyata mereka sudah merencanakan untuk mengambil nomor milik pacarnya Dan memberitahu pacarnya tentang kehamilan si dokter Ya intinya biar ada yang tanggung jawab gitu Setelah ia mendapat nomornya Lantas mereka menelpon pacar si dokter itu Dan ia memberitahu kehamilan si dokter Pacarnya menjawab kenapa tidak S sendiri yang menelpon Mereka menjawab si dokter tidak berani berkata Karena ia takut mengajurkan beasiswanya Kemudian pacar si dokter S menelpon nomor S Namun HP S sedang dipegang oleh si Tok Sehingga Tok disuruh untuk mengembalikan HP tersebut Agar dokter S yang menjawab telepon pacarnya Setelah itu lalu ia memberikan telepon tersebut Dan saat dokter S mengangkat telepon tersebut Pacarnya bersedia menikahinya Di akhir film kita diperlihatkan dokter S yang sudah melahirkan Dan disana dihadiri oleh keluarga Tok Si dokter S pun berkata bahwa Tok juga boleh memiliki anaknya ini Dan ia bisa menjadi wali dari anak ini Dan film ini pun sudah hanbor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!